Hai lu ya lo ya Hai Alelu ya Hai Alelu ya ketika ambamu tuan ya pergi ke Gunung Sinai yang diperintahkan oleh engkau sendiri yang pergi ke sana Tuhan untuk berjumpa dengan engkau dan supaya dia pulang kembali mempunyai firmanmu yaitu kita yang dibawakan oleh Musa membangun sendiri Tuhan dan kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih kerugianmu atau kudusmu penyertai kami dan memberikan hati ya bahagia Tuhan untuk menyebabkan kaudera sejak hanya tinggal sisa sedikit lagi karena kedatanganmu yang kedua sudah dekat untuk membawa kami kepada kemuliaanmu kerajaanmu dan sebentar lagi dunia ini akan terpuluh dan akan berakhir tidak akan pernah kembali lagi halelu ya kami tahu Tuhan bahwa Musa membawa kita di Gunung Sinai ia tidak akan kembali lagi Tuhan untuk memohon dan meminta kembali sebabnya engkau sudah memberikan halelu ya tidak ada lagi Tuhan pengampunan bagi orang yang berdosa di dunia ini kalau engkau Tuhan sudah datang untuk kedua kali ini bisa adalah Tuhan pintu yang sudah tertutup bagaimana Tuhan bahkan pintu telah tertutup dan dimetraikan dan tidak ada seorang pun Tuhan dari dunia yang bisa membuka pintu tersebut karena engkau sudah memetraikan Tuhan orang-orang yang sudah memetraikan Tuhan yang dicapai akan masuk ke dalam lumbu kerjaan surga tidak ada seorang pun yang bisa mengulai perbuatannya dicapai karena engkau sudah memberikan terang lokses yang cairi Tuhan karena engkau sudah memberikan Tuhan pesanmu yang diberitakan oleh hambamu yaitu Nabi Ulyam al-Branhaq yang dicapai yang baik kami bersyukur Tuhan oleh karena engkau memberikan kepada kami sesuai dengan cacing yaitu roh kudus akan meneritai setiap orang yang dicapai yang mau melakukan kehendak pakaian surga itulah Tuhan untuk melakukan firman mudia kejaman ini untuk supaya kami berjalan di atas bangunan yang kau buat sendiri itu adalah bangunan fondasi dimana engkau Tuhan meletakkan firmanmu yang adalah pewa yuwa di dalam hidup kami karena tanpa pewa yuwa Tuhan tidak ada seorang yang bisa dapat mengerti yang akan firmanmu terima kasih Allah betul lagi kami perlu menjaga sebagai firmanmu lalu roh kudusmu Tuhan dan mengurapi kami berikan Tuhan pengertian yang dilakukan kepada kami Tuhan dan mengatakan firmanmu haleluya hikmat dari surga kami berdoa Tuhan juga dengan keluarga-keluarga kami yang simpan dengan kami yang akan saling mendoakan tidak ada sakit bila Tuhan menyempurkan tidak ada lemah bila Tuhan menguatkan tidak ada yang terkulai biarlah engkau mengangkat Tuhan haleluya dan juga orang tua kami dari kami semuanya Tuhan kami merindukan mereka supaya mereka Tuhan melihat kepada firmanmu dan merenungkan siang dan malam tempat Tuhan terlahir pada waktunya karena dua-dua orang besar orang kudus sangat besar kuasanya terima kasih Bapak banyak hal-hal Tuhan yang kami melakukan baik Tuhan tidak kami selesai Tuhan perbuatan-perbuatan atau kesalahan ialah Tuhan mengampung karena setiap orang Tuhan pasti besar haleluya tetapi Bapak 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 kita akan duduk dan perbuatan kita tahu sudah kita pada pagi hari ini adalah supaya kita mengerti apakah gereja yang sesungguhnya dan sudah kita pagi ini adalah lima identifikasi lima identifikasi pasti dari gereja sejati Allah yang hidup haleluya lima identifikasi pasti dari gereja yang sejati yang sejati Allah yang hidup jadi lima pembuktian pasti dari gereja yang sejati atau identifikasi tepatnya dari gereja yang sejati haleluya dimana Yesus sedang berkata kepada menerus haleluya sehingga Yesus merubah atau mengganti namanya sendiri dan yang kedua adalah siapakah yang mendirikannya yang pertama tadi apakah gereja ini sangat penting diketahui oleh mempelawan kita tetapi gereja-gereja yang lain mungkin tidak mengerti apakah pengertian gereja atau apakah gereja yang kedua siapakah yang mendirikannya dan yang ketiga apakah pesan jikalau Tuhan sudah mendirikan sebuah gereja berarti makanan dan menu spesial akan digerikan kepada gereja tersebut makanan makanan bagi gereja adalah pesannya Tuhan haleluya dan yang keempat bagaimana kita menjadi anggotanya haleluya banyak yang menerima dan yang mendengar pesannya Tuhan tetapi tidak mau untuk bertindak dan melakukan jadi bagaimana kita menjadi anggotanya itulah yang keempat dan yang kelima dan bisakah kita masuk ke surga tanpa menjadi anggotanya haleluya kita mengingat bagaimana perkataan kristus kepada seorang pemuda kaya dan kalau dia tidak mau menjual hartanya maka dia tidak layak sebagai pengikut bagi kristus karena kristus berkata juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang yang miskin haleluya kekayaan dunia tidak berdampak bagi kristus tetapi kekayaan rohani kekayaan surga yang adalah perbuatan daripada gereja yang dilakukannya bukan untuk kepentingan dunia tetapi hanya satu tujuan yaitu adalah kepentingan bagi jiwa gereja haleluya bahwa kita adalah gereja gerejanya Tuhan di dalam gereja itulah bertempat tinggal roh kudus ketika gereja menerima pesannya haleluya ketika dia mau didirikan oleh kristus di saat dia mendirikan gereja terus haleluya jadi kita lihat di kitab matius 16 ayat 17 sampai 18 sampai 18 mari kita buka kitab kita yang tertulis kitab matius 17 sampai 18 demikian firman Tuhan kata kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melekan bapakku yang di surga dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai haleluya haleluya glori dan alam maut tidak akan dapat menguasainya jadi siapa yang mendirikan yang mendirikan adalah Tuhan Yesus Kristus haleluya haleluya kalau kondisi yang mendirikan jemaat itu akan bisa dikuasai oleh alam maut atau rungia ini tetapi ketika Kristus mendirikan di atas batu karang di atas pewah mendirikan gerejanya dan bagaimanapun cara dunia tidak akan bisa menguasai gereja tersebut karena pembangunya adalah Allah sendiri haleluya glori haleluya aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus selagi dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan gerbang-gerbang neraka tidak akan mengalahkannya tidak akan bisa menguasainya maut adalah keterpisahan kekal dari Allah keterpisahan dari Allah haleluya bahwa maut adalah neraka jadi bagaimanapun maut dan neraka ikan bisa menguasai gereja yang sudah diberikan dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus haleluya 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 jadi yang pertama adalah apakah gereja haleluya yang kedua siapa yang mendidikannya yang ketiga apakah pesannya yang keempat bagaimana kita masuk bagaimana kita menjadi anggotanya dan kelima bisakah kita masuk ke sungai tanpa menjadi anggotanya haleluya jadi untuk memperlihatkan apakah gereja yang sejati dan kita lihat itu di dalam Alkitab jadi sekarang bagian yang pertama kata gereja itu sendiri artinya yang dipanggil keluar nah jadi Israel dulu bukanlah gereja ala sepanjang mereka berada di Mesir haleluya sepanjang Israel masih berada di Mesir mereka bukanlah gereja mereka adalah umatnya Allah dan kemudian ketika Allah memanggil mereka keluar dari Mesir mereka menjadi gereja Allah karena mereka adalah orang-orang yang dipanggil keluar keluarlah hai umatku haleluya hal yang sama juga di akhir zaman ini keluarlah hai umatku dari Mesir kita lihat peristiwa apa yang ada berlangsung di dalam Mesir mereka menyembah penyembah berhala haleluya padahal Tuhan melihat bahwa ada kawanan ada keluarga Allah di suatu tempat dimana mereka sedang berada di dalam awal penyembah berhala apakah berhala yang tidak mau melakukan kehendak Allah sendiri haleluya yang tidak mau percaya dan mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh utusan tersebut Bukankah Musa melakukan sepuluh tulah disana apa yang sudah berlangsung karena mereka menentang dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa sendiri haleluya haleluya jadi sekarang itu masih tetap sama di zaman ini kata gereja artinya orang-orang yang dipanggil keluar mereka yang sudah dipanggil keluar dipisahkan dijadikan berbeda haleluya apakah ketika bangsa Israel ada di mesin berbeda dengan orang-orang mesin tidak bisa dibandingkan haleluya tidak bisa diukur oleh manusia dan tidak bisa dikatakan sejauh tanah ke langit dan tidak bisa diukur sedalam laut karena tidak ada seorang pun yang bisa mengukur kasih Allah kepada orang-orang kepada kepada pilihannya sendiri kepada umatnya sendiri itulah sebabnya mereka dipanggil keluar dipisahkan dan dijadikan berbeda karena memang mereka sudah berbeda sebelum dasar dunia ada haleluya hal yang sama juga di akhir zaman ini kita harus dijadikan berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mau sepaham dengan pesan seruan di akhir zaman guru-guru di akhir zaman yaitu suara Allah sendiri haleluya semua kesalahan bisa diampuni oleh Tuhan dosa pun diampuni oleh Tuhan seberakhir seberakhir misi pun Tuhan akan mengampuni haleluya dan dijadikan seperti salju ya dan jika dijadikan bisa dijadikan seperti salju putihnya seperti kapas haleluya dibasuh oleh darahnya sendiri haleluya jadi harus dipanggil keluar dan dipisahkan karena sesuai dengan episode 1 ayat 4 bahwa kita sudah dipilih sebelum dasar dunia haleluya jadi di perjanjian lama diketahui bahwa gereja dulu disebut kerajaan Allah gereja dulu disebut kerajaan Allah kerajaan Allah sekarang kerajaan Allah jadi sekarang ya kita melihat di Alkitab perjanjian lama gereja disebut kerajaan Allah dengan kata lain Allah adalah seorang raja haleluya dan gereja adalah domainya haleluya kerajaan Allah perjanjian lama jadi di perjanjian baru ia disebut kekaisaran mesialik kenapa dikatakan kekaisaran mesialik haleluya kita sudah mengerti apakah kekaisaran itu adalah sebuah kerajaan haleluya haleluya kekaisaran mesialik dengan kata lain kekaisaran mesi mesias itulah kekaisaran mesianik dimana mesias berkuasa dan pemerintah tidak ada penghalang denominasi ataupun apapun mesias berkuasa di dalam kekaisaranya haleluya 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 jadi kekaisaran mesianik oleh karena itu gereja bukanlah sebuah organisasi gereja bukanlah suatu kumpulan orang-orang gereja adalah umatnya Allah yang sudah dipanggil keluar dari dunia untuk berbati di sebuah kerajaan yang lain haleluya bukan kerajaan diantara bangsa-bangsa tetapi kerajaan yang lain kerajaan ala-ala yang ada di bagian dan kristus sendiri ada di dalam bagiannya haleluya dimana dunia ini tidak dapat mengerti karena mereka sedar menutup kupinnya dan tidak mau mendengarkan mereka punya mata tetapi mereka tidak mau melihat haleluya jadi hal ini akan terus diulangi haleluya karena kita melihat zaman yang modern yang sangat modern ini dimana orang-orang yang tidak takut akan Tuhan sesuai dengan buahnya seolah-olah mereka melakukan yang tidak salah yang tidak benar haleluya haleluya melakukan seolah-olah mereka melakukan yang tidak salah mereka pergi beribadah dan tikun berdoa padahal Tuhan sedang menuliskan bagaimana sikap mereka untuk berpakaian 1 Timoteus 2 bagaimana tentang seorang atau cara orang-orang beribadah di dalam ibadah jemaah haleluya apakah mereka pergi ke sana untuk berbaik-baik tidak mereka serius untuk pergi ke gereja tetapi tindakan perbuatan sama sekali tidak ada karena pakaian mereka tidak bermurah tidak senonoh haleluya glori apakah senang Tuhan untuk melihat orang-orang seperti itu haleluya padahal mereka mengatakan bahwa mereka adalah Kristen tidak ada kaitannya jika seseorang berkata aku adalah seorang Kristen sehingga mereka bisa masuk surga tidak ada kaitannya yang berkaitan dengan Kristus adalah mau melakukan kehendak arah yang disuruh haleluya banyak Kristen yang mengatakan dan mengakui bahwa dirinya adalah seorang Kristen padahal hatinya jauh daripada firman Allah itu sebabnya Tuhan berkata kenalilah pohon dari buah dari buahnya haleluya tetapi apakah nabi dan rasul dan penginjil dan pengajar dan lain sebagainya pergi kepada setiap perempuan ya ketika mereka hendak pergi mau ke gereja apakah mereka berkata hei perempuan engkau tidak bisa melakukan memakai pakai seperti itu haruslah berbanding dengan sopan dan pantas untuk diperbuat bagi Tuhan kita lihat firman Tuhan yang tertulis di 1 Timotius 2 di 1 Timotius 2 apakah apakah mereka perlu harus mengatakan seperti itu tidak haleluya tidak perlu menghakimi mereka tetapi hak bagi seorang nabi seorang rasul seorang penginjil pengajar memberitakan memberitakan firman haleluya memberitakan firman yang tertulis dan tidak menambah dan tidak mengurang sesuai dengan wahyu 22 18 19 haleluya lori bagaimana perempuan yang tidak sonoro dan yang tidak bermoral sedangkan Yesus katakan haleluya di kitab Matthew 5 barang siapa memantah seorang wanita sehingga pengingkannya sudah bercambul dengan di dalam hati Matthew 5 28 haleluya jadi sekarang ketika orang berdosa yang harus memberi jawab atas pembuatan camul itu siapa yang salah wanita yang mendandani dirinya seperti itu haleluya jadi mungkin saja ya mereka sembuh di bunga bakung dan perempuan yang terhormat tetapi jika mereka berpenampilan dengan cara yang tidak bermoral di hadapan orang-orang meskipun mereka merasa tidak bersalah atas tindakannya tersebut mereka telah menyebabkan seorang pria berpikiran yang jahat terhadap dirinya sendiri padahal itu adalah kesalahan di dia sehingga sehingga Yesus berkata Anda akan bersalah atas perbuatan camul tersebut dan seorang pencambul tidak akan pernah masuk ke kesalahan kesalahan haleluya dan kita tahu bahwa Nabi tahun 1963 mulai 60-an tahun 1960-an 61-63 dia langsung melihat dan ada penglihatan datang kepada dia dan itu terbukti dekatnya nyata haleluya glori karena rajanya politik dunia adalah iblis sehingga iblis itu masuk ke diri orang-orang untuk supaya manusia tersebut bisa dipakai mempengaruhi seluruh dunia supaya manusia benar-benar ada di dalam bagian iblis tersebut tetapi Allah selalu menjaga kepunya melihat siang dan malam dan memperhatikan haleluya haleluya dan semua bangsa dikendaliakan oleh iblis semua pemerintah dikuasai oleh iblis arkita berkata demikian mereka mereka bertempur mereka berperang dan mereka akan melakukannya sampai Yesus datang dan kemudian dia akan memberikan sebuah kerajaan dimana tidak akan terjadi perang tetapi setan dulu berkata bahwa semua kerajaan dunia adalah miliknya dan dia akan berbuat sesuka hatinya terhadap mereka tepat dihadapan Yesus Kristus ketika Yesus Kristus ada di padang buru di padang buru dimana setan sedang menggodai mencoba Yesus Kristus haleluya dan mereka semua adalah instrumen instrumennya instrumen instrumennya setan kerajaan kerajaan setan setan memberitahu Yesus aku akan memberikan memberikan mereka kepadamu jika kamu mau tersyukur dan menyembahku kata si setan haleluya tetapi kita lihat Yesus tahu dia akan menjadi ahli waris atas semuanya itu di milenium jadi dia berkata enyak engkau setan dia tahu bahwa Allah akan memberikan sebuah kerajaan itu kepada dia haleluya jadi dan mereka akan menjadi miliknya dan mereka semua akan menjadi satu kerajaan haleluya itu itu sebabnya Allah memisahkan bangsa Israel dari bangsa Mesir itu sebabnya orang-orang percaya dikeluarkan dan dipisahkan dari orang-orang duniawi dari organisasi buatan manusia kenapa jika jika kita pergi ke Jerman dan kita akan menemukan roh Jerman disana haleluya kita pergi ke Inggris kita akan menemukan roh Inggris ada disana dan pergi ke Swida dan Perancis ke Jepang dan lain sebagainya haleluya Jika kita menyatu dengan mereka, roh yang sama yang ada di pada mereka, akan ada pada diri kita sendiri juga. Tanpa ada pemisahan, tetapi karena Tuhan memisahkan umatnya, orang pilihannya, sehingga bukan berarti lagi satu roh bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan orang-orang Mesir tidak pernah satu roh dengan bangsa Israel. Haleluya. Karena bangsa Mesir bukanlah bangsa Israel. Jadi tentunya, roh yang ada di sana adalah roh Mesir. Haleluya. Glory. Jadi ini adalah perlambang. Tidakir zaman ini bukan berarti karena kita ada di Indonesia, sehingga di sini ada roh Indonesia, sehingga kita memisahkan diri dari negara Indonesia ini tidak. Haleluya. Kita harus memisahkan diri daripada sistem-sistem dunia. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang tidak mau menerima firman Tuhan. Haleluya. Itulah pemisahan total dari ketidakpercaya. Haleluya. Itulah sebabnya supaya roh tidak sama dengan dunia ini. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Firman Tuhan. Dia pikirlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Jadi, sekalipun nabi, sekalipun rasul, pengajar dan penginjil, dan juga orang-orang percaya, tidak akan pernah memaksa perempuan untuk supaya berpakaian sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan tidak akan pernah memaksa laki-laki supaya tidak minum minuman keras. Supaya tidak berjudi. Haleluya. Tidak. Tidak perlu dipaksa. Tetapi, hutang yang paling besar. Jikalau seorang nabi rasul, penginjil, dan pengajar tidak memberitakan lewat firman. Kebenaran. Ia adalah injil Tuhan. Maka mereka akan dihakimi pada suatu saat. Dan itu adalah sebuah tugas bagi setiap orang pemberita firman. Haleluya. Tetapi bukan dengan cara memaksa. Haleluya. Jadi, hanya mengobahkan injil, dan meletakkan kola alkitab. Haleluya. Jadi, banyak pria atau perempuan yang datang untuk menerima iman Petagosta. Dan mengakunya. Padahal tidak mengakunya. Mengakunya, padahal tidak mengakuin, mengakuinya. Artinya mengakuinya, dan orang yang percayainya harus mau melakukan, melakukan, atau bertindak. Tidak mau mengakuinya di dalam hati mereka. Haleluya. Jadi, semua antara laki-laki dan perempuan hal yang sama. Haleluya. Jadi, kita hanya memberi, memberikan mereka kola. Memberitahukan mereka apa yang alkitab katakan. Dan, jika mereka tidak dilahirkan dari surgawi, maka roh mereka tidak lagi di, contohnya, Indonesia-isasi. Contohnya, Amerikanisasi. Haleluya. Contohnya, itu tidak lagi di Jermanisasi. Jadi, itu sudah disurganisasi. Yaitu, kerajaan Allah. Haleluya. Karena kita berada di sebuah kerajaan yang lain. Kerajaan Allah. Di mana terdapat sobat satu, dan kekudusan, dan kuasa. Bagaimana pembahasan kita minggu kemarin adalah harus memiliki kuasa. Kuasa adalah kebajikan. Di mana piramid tersebut. Haleluya. Kuasa adalah kebajikan. Haleluya. Jadi, kita punya akses kepada Raja kita. Haleluya. Dan, bisa berbincang-bincang dengan dia. Kapan saja kita ingin memanggil dia. Haleluya. Itu adalah sebabnya kita tidak punya pengantaran yang lain. Tidak ada pengantaran yang lain antara Raja dan kita. Selain satu orang manusia. Yaitu, Yesus Kristus. Jadi, kita sedang hidup di dalam sebuah kerajaan. Dan itu disebut di dalam, ya, kodologi Alkitab. Mesianik. Kerajaan Mesianik. Dan kata lain. Di mana Mesias berkuasa di dalam setiap kehidupan di olaya kekuasaannya. Berkuasa atas hidup umatnya. Suatu umat yang dipanggil keluar dari setiap jalan kehidupan. Mengumpulkan mereka di dalam sebuah kelompok. Dan menyebutnya. Gerejanya. Haleluya. Atau, orang-orang yang dipanggilnya keluar. Tuhan. Amin. Haleluya. Glory. Jadi, kita lihat Israel adalah umatnya Allah sampai. Ketika, ya, kita temukan. Kita lihat di kisah Rasul 7 ayat 38. Jika ada sedang melakukan, ya, tahu, melihatnya. Di mana kemudian mereka disebut gereja Allah karena mereka dipanggil oleh Allah. Keluar dari Mesir. Keluar dari dunia. Keluar dari gereja-gereja yang lain. Keluar dari agama-agama yang lain. Untuk berjalan sendirian dengan Allah. Haleluya. Haleluya. Dikatakan, Musa indah yang menjadi pengantara dalam sidang jemat di Padangguruh. Haleluya. Itulah yang tertulis di kisah Rasul 7 ayat 38. Jadi, gereja pun, gereja Allah di zaman ini pun sama. Dipanggil keluar dari segala sesuatu yang dunia. Dipanggil keluar dari setiap sekte agama-agama. Dipanggil keluar dari setiap denominasi agama-agama. Dipanggil keluar dari setiap organisasi agama-agama. Untuk apa? Untuk berjalan dengan Allah. Bukan diperintah oleh seorang pendeta. Atau paus atau bisop. Dala sebagainya. Melainkan diperintah oleh Kristus. Di dalam gereja Mesiani yang kita hidup. Haleluya. Kristus adalah rajanya. Kristus adalah oknumnya. Haleluya. Jadi, Kristus adalah kepalanya. Kristus adalah kepala dari kerajaan Mesiani. Haleluya. Dan kita tidak bisa mengorganisasikan sebuah kerajaan di mana Kristus adalah kepalanya. Haleluya. Atau kepala kita? Kita tidak bisa mengorganisasikan sebuah kerajaan di mana Kristus adalah kepala. Karena Kristus adalah raja. Dan kita tidak bisa mengambil intelektual seorang manusia dan menjadikan sebuah organisasi terhadapnya di dalam. Di mana Kristus yang akan memerintah di sini. Haleluya. Oleh karena itu, kumpulan manapun, bangsa manapun, kelompok manapun yang mencoba mengorganisasikan kerajaan alat. Akan bertentangan dengan raja. Haleluya. Haleluya. Akan bertentangan dengan Kristus. Dan jika mereka bertentangan dengan raja, itu adalah melawan raja. Melawan Kristus. Jadi, jika itu melawan raja, itu adalah merupakan artikris. Haleluya. Glory. Itu memang kasar. Tetapi, itu adalah kebenaran. Haleluya. Glory. Jadi, umatnya Allah adalah orang-orang yang dipanggil ke luar oleh-olehnya. Haleluya. Jadi, mungkin saja mereka, ya, gereja-gereja yang lain. Mungkin saja mereka, ya, Yahudi. Mungkin saja mereka ada di jenis gereja-gereja yang lainnya. Tetapi, gereja yang sejati adalah tubuh mistik Yesus Kristus. Haleluya. Jadi, kita tidak bisa mengorongasikan tubuh mistik Kristus. Haleluya. Karena setiap orang yang datang kepada Kristus, keluar dari dunia, masuk kepada Kristus, masuk ke dalam tubuh mistiknya. Kita tahu bahwa kita adalah tubuh mistiknya. Haleluya. Dan kita adalah seorang anggota dari tubuh itu. Ketika kita dibawa masuk ke dalam gereja itu, yang dipanggil ke luar, dan dibaptis ke dalam tubuh mistik ini. Haleluya. Bukan gereja-gereja yang lain. Bukan gereja-gereja yang lain. Bukan batis, bukan petakosta, dan bukan nasari, bukan pejara, atau kekundusan, bukan katoli. Melainkan tubuh Yesus Kristus. Kita akan bawa, ya, itu ke dalam. Haleluya. Dan kita akan, ya, memikirkan, atau mempraktekkan, dan melihat. Haleluya. Jadi, tetapi tubuh Kristus adalah gereja. Tubuh Kristus adalah gereja, sehingga kita masuk ke dalam bagian tubuh Kristus. Sehingga kita pun disebut gereja. Haleluya. Dia adalah daging dari dagingnya, dan tulang dari tulangnya. Dan kemudian ketika seorang pria atau wanita dipanggil kepada tubuh mistik Kristus oleh roh kudus, mereka menjadi anggota penuh dari tubuh ini. Ketika mereka dipenuhi dengan roh kudus, karena Allah mengambil roh dari Kristus. Membangkitkan tubuhnya, dan menempatkannya di takhtanya. Dan mengirimkan kembali roh kudus, untuk membangun tubuh mistik Kristus, yang akan menyatu pada perjamuan malam kawin di kedatangan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya, tidak bisa mengorganisasi kajian. Haleluya. Itu adalah sebuah mistik. Dan kita melihat, Haleluya. Di Yohanes 3.8 Dimana ketika Yesus berkata kepada Nicodemus, Angin bertiuk kemana ia mau. Ekau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Haleluya. Atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Haleluya. Jadi, manusia tidak dapat memahaminya. Itu datang dari suatu tempat. Dan itu bukan gereja-gereja buatan manusia. Atau gereja-gereja organisasi. Haleluya. Itu adalah sebuah kelahiran. Dilahirkan ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Glory. Apakah bisa seorang manusia mengerti atau mengetahui dari mana angin itu bertiuk. Atau kemana ia akan bertiuk. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami kerajaan surga. yang sedang ada di dunia ini. Haleluya. Glory. Tetapi, orang-orang percaya ketika sudah menyatu dengan Kristus di perjambuan kawin anak domba. dan tiba nanti di Erosolem yang baru. Yaitu kerajaan yang kekak. Maka, setiap orang percaya akan memahami dan mengetahui. Haleluya. Jadi, kita lihat. Karena apapun yang menentang pengajaran Kristus adalah anti-Kristus. Yang menentang pengajaran Kristus adalah anti-Kristus. Haleluya. Kalau begitu, dimanakah dulu organisasi ini dimulai? Ketika Yesus dulu ada di bumi. Tidak pernah mengorganisasikan gereja apapun. Ketika Kristus ada dulu di bumi. Dia dulu berbicara tentang gereja. Sebuah gereja yang akan datang. Tetapi, dia tidak pernah mengorganisasikan gereja apapun. Tidak pernah ada satu gereja pun yang diorganisasikan. Selama ratusan tahun. Sesudah kematian rasul yang terakhir. Haleluya. Dan gereja yang pertama yang diorganisasikan, yang pernah ada di bumi. Adalah gereja Katolikro. Dan Nabi sudah menerangkan itu. Haleluya. Dari tahun 1160 sampai 1165, Nabi mengatakan, setiap dia berkopah, bahwa Katolik Roma adalah gereja yang diorganisasikan yang pertama. Haleluya. Dan Nabi memiliki buku di bawah-bawah para nikah. Haleluya. Buku Fox tentang para martir. Tulisan-tulisan Joseph Bus. Haleluya. bukunya. Dan banyak dari para penulis kuno. Penulis kuno itu. Nabi mengerti semuanya itu. Dan tidak ada dimanapun. Tidak ada dimanapun pernah dituliskan di dalam sejarah. Di sejarah-sejarah manapun. Dimana pernah ada sebuah gereja yang diorganisikan. Sampai gereja Katolik Roma diorganisasikan. Dan itu menjadi sebuah organisasi. Dimana itu bertentangan dengan Allah. Haleluya. Lori jadi mutlak benar. Bahwa setiap orang percaya tidak bisa mengorganisasikan. Gereja. Haleluya. Dan firman tidak bisa diorganisasikan. Haleluya. Itulah sebabnya jelas dituliskan di Uayu 17 ayat 1. Haleluya. Di Uayu 17 ayat 1 sampai 18. Haleluya. Di Uayu 17 ayat 1 sampai 18. Untuk supaya diketahui orang-orang percaya. Untuk supaya diketahui oleh semua orang. Kalau mau orang untuk membaca. Dan ingin mengetahui. Apakah yang tertulis di kitab Uayu 17 ayat 1 sampai 18. Dan siapakah sebenarnya ini. Haleluya. Ini saya bacakan. Tuh. Bisa dia bentar lagi tuh. Ya. Dan kelihatan kita. Mulai ayat 1. Penghakiman atas babi. Ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Yang membawa ketujuh cawan ini. Yang membawa ketujuh cawan itu. Dan berkata kepadaku. Yohanes. Yang sedang. Di bawah. Kita lihat. Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah berbuat. Ya. Telah mabuk oleh anggur pencabulan. Dalam roh aku dibawanya kepada guru. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujan. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kebiji. Yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan. Emas penuh dengan segala kekejian. Dan kenajisan. Pencabulanya. Dan pada akhirnya tertulis suatu nama. Suatu rahasia. Babel besar. Ibu dari wanita-wanita penghacung. Dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Mabuk oleh darah orang-orang kudus. Dan darah saksi-saksi Yesus. Kita lihat di sini. Hallelujah. Glory. Dan ketika aku melihatnya. Aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku. Mengapa yang kau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia putusan. Rahasia perempuan itu. Dan rahasia binatang yang memikunnya. Binatang yang berkepala tujuh. Dan bertanduk sepuluh itu. Apapun binatang yang telah kau lihat itu. Telah ada. Namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi. Yaitu mereka yang tidak tertulis. Dalam kitab kehidupan. Sejak dunia dijadikan. Akan heran. Apabila mereka melihat. Bahwa binatang itu telah ada. Namun tidak ada. Dan akan muncul lagi. Yang penting disini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung. Yang diatasnya perempuan itu duduk. Ketujuh. Ketujuhnya adalah. Juga tujuh raja. Lima diantaranya sudah jatuh. Yang satu adalah. Yang satu ada. Dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang. Ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada. Dan yang sekarang tidak ada itu. Ia sendiri adalah raja kedelapan. Dan namun demikian. Satu dari ketujuh itu. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke sepuluh tandu. Yang telah kau lihat. Itu adalah sepuluh raja. Yang belum. Mulai memerintah. Tetapi satu jam lamanya. Mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sehiasi kata. Kekuatan dan kekuasaan mereka. Mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa kan anak domba? Yesus sendiri. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Haleluya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa mereka? Ia itu mereka yang terpanggil. Yang telah dipilih. Dan yang setia. Haleluya. Lalu ia berkata kepadaku. Semua air. Yang telah kau lihat. Dimana wanita pelacur itu duduk. Adalah bangsa-bangsa dan rakyat. Banyak. Dan gaun dan bahasa. Dan ke sepuluh tanduk yang telah kau lihat itu. Serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telancar. Dan mereka akan memakan dagingnya. Dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kendatnya. Dan se-ia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah telah diganapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi kita. Yang memerintah atas raja-raja di bumi. Semua raja-raja yang ada di bumi. Yang dimana mereka tidak tertulis. Di dalam kitab kehidupan anak-anak Allah. Haleluya. Jadi disinilah terdapat siapakah perempuan tersebut. Haleluya. Masa bisa seorang perempuan yang menguasai atas raja-raja di bumi. Tetapi bahwa perempuan adalah membicara tentang gereja. Karena dua gereja. Gereja yang benar dan gereja yang palsu. Mempelahuan kita. Bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan. Ya karena dari setiap bangsa akan dipanggil oleh Tuhan. Dari timur, utara, barat, dan selatan. Dari empat penjurut. Tuhan akan memanggil setiap orang yang percaya dari segala penjurut tersebut. Dari empat penjurut tersebut. Yang takut akan Tuhan. Gereja yang sejati. Haleluya. Glory. Tetapi gereja yang palsu. Dari penjurut. Pengikut. Isabel tersebut. Haleluya. Dimana mereka sedang berada di babet. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Tuhan selalu menjaga anak-anaknya. Laki-laki dan perempuan. Supaya tidak terjatuh. Dan tidak sampai tergelejir. Atau tergeletak. Selalu Tuhan tetap berjaga-jaga siang dan malam. Untuk segera menopak tangan anak-anaknya. Yang mau bertekun dan mau belajar dan mau taat kepada firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena dia adalah yang setia. Karena dia adalah yang kekal. Jadi tentunya kesetiaan akan ada bagi orang-orangnya sendiri. Haleluya. Itu yang mau menerima pesan tiang ke jaman. Sebenarnya pesan-pesan juga yang sama. Yang dilakukan. Yang diterima oleh orang-orang percaya di jaman dulu. Sampai tiang ke jaman ini. Mereka adalah pilihan. Tetapi mereka akan menderita. Dan tidak bebas. Karena mereka adalah tawanan bagi Kristus. Itulah sebabnya Tuhan memisahkan. Orang-orang pilihannya keluar dari sistem dunia. Yaitu gereja yang sudah diorganisikan oleh manusia-manusia. Yang sejalan dan seiring dengan dunia ini. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Firman Tuhan. Firman Tuhan menempatkan baik-baikah berkat di atas kita. Dan selalu menyertai kita. Dan memberi pengajaran lebih lagi. Pengetahuan lebih lagi kepada kita. Haleluya. Gori. Terpujilah Tuhan. Dan selalu menyertai kita. 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 Dan selalu menyertai kita.